Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Polisi evakuasi lima jenazah korban pembunuhan di wai kanan yang mayatnya ditangki septic. Tersangka bunuh keluarganya karena terlilip utang rendir. Intro Tak diberi uang, seorang anak Lampung Utara tega membunuh ibunya. Intro Diduga akibat course rating listrik, tiga toko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Lampung Tengah, Budes terbakar. Meski cuaca masih ekstrim, sejumlah nelayan di Bandar Lampung tetap nekat melaut. Ini karena menangkap ikan adalah mata pencaharian utama mereka. Intensitas melaut para nelayan berkurang dan tidak sesering saat cuaca normal. Selama laut dilanda cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gelombang tinggi, hasil tangkapan ikan para nelayan berkurang drastis. Mereka tak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan kecuali tetap harus melaut. Cuaca ini seolah lagi gak enak, sering gelombang sering besar-besar. Terus penghasilan lagi mengurangi lah cuaca gelombang. Meski ada yang masih melaut, ada juga sejumlah nelayan yang hanya menyandarkan kapalnya di Dermaga. Selain karena khawatir melaut saat cuaca ekstrim, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM yang harganya naik dan juga langka. Sejumlah nelayan bersikukuh akan terus melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selama cuaca ekstrim, para nelayan melaut tidak terlalu ke tengah. Mereka juga tetap khawatir celaka karena ombak laut tinggi. Untuk mendukung pekerjaannya, pemerintah diminta tidak mempersulit mereka mendapatkan BBM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Damkar Tulang Bawang mengevakuasi sebuah sarang lebah berukuran cukup besar di atap rumah Andi Setiawan di desa Penawarjo, kecematan Bajar Margo, Sabtu malam. Evakuasi sarang lebah jenis Vespa itu berlangsung dramatis. Petugas Damkar naik ke atap dan mengambil sarang tawon melalui celah sempit dengan pakaian pengaman. Evakuasi sukses dan sarang lebah itu dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian dipindahkan ke hutan terdekat. Tidak ada petugas dan warga yang tersengat lebah. Evakuasi sarang lebah yang sudah ada sejak satu tahun lalu ini dikhawatirkan melukai pemilik rumah dan warga. Ini tawon sekitar sudah ada satu tahun. Sudah lama. Iya. Bahaya enggak sih mas dengan adanya tawon di rumah sampai ini? Menurut saya sih ini bahaya karena kan di sini banyak anak kecil. Takutnya nanti kan tawonnya itu menyebar, menyengat anak-anak kecil kan. Bahwa dia datang ke pos Damkar dunia dua, mengatakan bahwa adanya serang tawon di rumah masyarakat. Sehingga kami sore melanjutkan survei ke rumah masyarakat. Setelah kami survei, malamnya kami melanjutkan eksekusi tawon. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan langgar. Selain kebakaran, warga juga diminta tidak sungkan menghubungi personel Damkar yang siap 24 jam. Jika membutuhkan pertolongan darurat, seperti bencana alam, kecelakaan, hingga urusan ancaman serangan satwa. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Petani desa pagar dalam kecamatan Lemong, Kabupaten Pasasir Barat, sedang gencar mengembangkan tanaman pinang pandan wagi. Selain lebih mudah perawatannya, karena lebih tahan cuaca ekstrim dan hama, tanaman ini juga menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Salah satunya adalah Agus. Ia menanam sekitar 5.000 batang di kebunnya yang berada di laring bukit. Waktu dari tanam sampai panen pertama, sekitar 3 tahun. Dari 2.000 batang bisa menghasilkan 1 ton buah pinang per 20 hari. Agus tidak kesulitan menjual buah pinang pandan wangi karena di desa ini banyak tengkulaknya. Harga buah pinang pandan wangi yang telah dikupas 6.000 rupiah per kilogram. Kalau yang tertanam sekitar 5.000 batang, yang pas kapanen sekitar 2.000, bisa menghasilkan 1 ton kurang lebih lah per 20 hari sekali. Kalau harga jual tergantung pengolahan sih. Ketisaran sampai kadang kalau di sini 6.000, 7.000 per 1 kilogramnya. Dari data desa pagar alam, banyak petani kopi dan sayur mayur beralih menanam pohon pinang pandan wangi. Luasnya kini mencapai 50 hektare. Sayangnya potensi besar para petani ini belum didukung jalan yang bagus. Sebagian besar jalan desa pagar alam masih tanah, belum diaspal. Masuk penghasil pinang obat buku, ada sekitar 50 hektare. Kalau untuk dalam satu bulan itu bisa 14 ton. Dalam penghasilan satu bulan, akses jalan. Kenapa buku akses jalan? Akses jalan di sini sangat tidak layak. Kita untuk mencapai ke jalan urus itu sangat kunyit. Ya, jalannya sangat terjal. Tanah merah, tanah liat, terus kan berkobang, banyak adil, banyak airnya. Perlakuan terhadap buah pinang pandan wangi sama dengan buah kakao. Buah diambil bijinya, kemudian dikeringkan dan baru bisa dijual ke tengkulak. Dari informasi yang didapat dari petani desa pagar alam, buah pinang pandan wangi merupakan salah satu komoditas ekspor. Buah pinang biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan obat berbagai penyakit, penambah nafsu makan, dan bahan pada minuman penambah stamina. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi, pamit undur diri, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.